Intro Menjelang Natal dan Tahun Baru seluruh daerah di Indonesia menggelar apel pasukan serentak untuk mempersiapkan pengamanan pada perayaan Natal dan Tahun Baru. Penggelaran apel pasukan di Medan Sumatera Utara khususnya dipimpin langsung oleh Kapolri Jenderal Polisi Idam Ajis dan Panglima TNI Mat Sekal TNI Hadi Cahyanto. Pada kesempatan pidatonya, Panglima TNI Mat Sekal TNI Hadi Cahyanto menyatakan bahwa tidak ada maksud khusus pusat pergelaran apel pasukan dilakukan di Medan. Hal tersebut dilakukan untuk menjalin rasa silaturahmi yang nantinya juga akan dilakukan di daerah lainnya. Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisi Idam Ajis menyebutkan selain pihak kepolisian dan TNI sudah memetakkan wilayah mana saja yang berpotensi, pihaknya juga sudah menyiapkan sebanyak 120 ribu personil untuk mengamankan perayaan Natal dan Tahun Baru 2020 mendatang. Gelar pasukan hari ini dilaksanakan di seluruh Indonesia. Bapak Panglima dan saya memilih di Medan untuk memberi motivasi kepada seluruh personil di jajaran Kodam Bukit Barisan dan Kolda Sumatera Utara agar pelaksanaan operasi lilin yang dimulai sejak tanggal 23 besok sampai tanggal 2 Januari 2020 aman, lancar, tertib. Kemudian seluruh daerah tentu kita sudah mapping di mana tingkat-tingkat kerawanannya. Operasi Natal lilin tahun ini melibatkan kurang lebih 120 ribu personil gabungan TNI dan Polri serta aparat Pemda dan organisasi masyarakat. Saya berharap, berdoa untuk rekan-rekan, marilah kerjasama kita karena pengamanan Natal Tahun Baru ini bukan hanya domain TNI dan Polri, tapi juga harus ada peran aktif masyarakat untuk bersama-sama menjaga situasi yang kondusif. Untuk di wilayah Medan Sumatera Utara, Kapol Restabes Medan, Pembes Pol Dadang Hartanto, dan Dandim 0201 Kota Medan, Kolonel Infantri Roy J. Hansen Sinaga sudah melakukan pinjauan dan pemetaan lokasi mana saja yang akan menjadi prioritas pengamanan di Kota Medan. Pada pemetaan yang dilakukan, TNI Porti memetakan 10 daerah yang akan diprioritaskan untuk pengamanan ekstra. Sementara, jumlah pasukan yang dikerahkan di wilayah Medan sebanyak 1.500 personil, sedangkan di wilayah Sumatera Utara sebanyak 3.310 personil. Apel yang kita laksanakan memang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Tahun-tahun sebelumnya selalu kita pusatkan di Monas dan secara serentak diikuti seluruh wilayah. Dan tahun ini kita rubah untuk apel kesiapan pengamanan dilaksanakan di Medan untuk pusatnya. Dan di daerah pun semuanya melaksanakan apel kesiapan. Tidak ada tujuan-tujuan tertentu. Yang ada adalah kita bersilaturami dan menyapa wilayah Sumatera Utara terkait dengan pengamanan Natal dan Tahun Baru 2020. Dari Medan Sumatera Utara, Mutadi, Tribalata TV. Salam Tribalata. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax